Jenazah almarhum wartawan senior Aris Tides Katopo saat ini tengah disemayamkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPA di Jakarta. Keluarga almarhum menyebutkan jenazah rencananya akan dikremasi pada selasa 1 Oktober 2019. Keluarga besar Berita 1 News Channel turut berduka cita atas wafatnya sosok wartawan senior yang juga pendiri Aji, Aliansi Jurnalis Independent, Aris Tides Katopo. Almarhum meninggal dunia dalam usia 81 tahun, Aris Tides merupakan sosok yang luar biasa, kesederhanaannya serta kegigihannya dalam memajukan dunia jurnalistik patut dicontoh para jurnalis muda. Beliau dikenal sebagai jurnalis yang kritis dan cerdas serta sangat memahami konteks dan konten dalam menulis berita. Politikus senior Pandana Baban yang datang melayat menyebut almarhum sebagai sosok wartawan hebat di masanya dan patut menjadi panutan bagi generasi muda saat ini. Dan muridnya juga banyak lah, murid-murid dia banyak, dan wartawannya tegas, dan itu profesional, dan ya saya beruntung bisa menjadi murid dia pada waktu itu ya, beruntung. Jadi banyak penugasan-penugasan yang diberikan ke kita hampir tidak masuk di akal, tapi bisa dikerjakan.